Halo Sobat Militer, jumpa lagi di Calon Magister Pada video kali ini kita akan membahas tentang Amerika Serikat janjikan teknologi pesawat tempur generasi terbaru yaitu generasi kelima ke F-16 Viper Indonesia Menhan Prabowo Spianto harus gigit jari jet tempur incaran Indonesia yaitu jet tempur siluman generasi kelima F-35 tak mendapatkan restu dari pemerintah Amerika Serikat Pembicaraan soal itu sempat sengit pada akhir tahun 2020 lalu Amerika Serikat hanya merestui jet tempur generasi keempat F-16 Blok 72 Viper Sempat juga beredar kabar soal AS merestui melepas F-15EX ke Indonesia Kini Indonesia mulai berpaling ke jet tempur generasi 4.5 Dassault Rafale buatan Perancis Kabar terkini pendanda tanganan perjanjian awal kedua negara atau kontrak come into force sudah dilakukan bos Namun upaya Amerika Serikat untuk merayu Indonesia membeli jet tempur buatan mereka belum selesai Apalagi Amerika Serikat sukses membuat Filipina mau memborong F-16 mereka baru-baru ini Hal ini terungkap dari laman resmi Lockhead Martin Terlihat jelas masih ada promosi langsung ke Indonesia soal canggihnya pesawat tempur F-16 Paparan yang berjudul The F-16 Blok 72 for Indonesia The Ideal Bridge to 5 Gen Capabilities Pada paparan itu juga terungkap beberapa alasan perusahaan asal Amerika Serikat itu hanya menawarkan jet tempur model lama daripada model terbaru yaitu F-35 F-16 Blok 72 bukanlah pesawat standar generasi keempat tegas Lockhead Martin menjelaskan Lockhead Martin menjelaskan bahwa F-16 Blok 72 Viper menggabungkan kemajuan terbaru dalam teknologi dan kemampuan tempur dimana tak sedikit diantaranya yang dapat dianggap sebagai teknologi generasi kelima Mereka menyampaikan beberapa alasan pesawat tempur F-16 Blok 72 yang kuat ini dapat menjadi jembatan antara armada pesawat F-16 yang dimiliki Indonesia saat ini dan pesawat generasi kelima seperti F-35 Ini artinya apa Indonesia bisa mendapatkan pesawat tempur F-35 asal sudah membeli F-16 dulu bos Lockhead Martin punya dua pesawat tempur generasi kelima yang sedang beroperasi pesawat F-22 dan F-35 Hal ini memungkinkan Lockhead Martin untuk memanfaatkan teknologi generasi kelima dari platform kedua pesawat tersebut dan mengintegrasikannya kembali ke F-16 Blok 72 untuk Indonesia dan sebaliknya Wah-wah apakah benar demikian sobat militer? Ya semoga aja asal jangan dilock rudalnya, ntar kopongan pesawat tempurnya kayak dengkul kalian bos Mereka mencotohkan radar Advanced Electronic Alice Can Array atau AESA APG-83 lanjutan North Top Grumman yang canggih memberikan kemampuan generasi kelima dengan memanfaatkan kesamaan perangkat keras dan perangkat lunak dengan radar F-22 dan F-35 AESA APG-83 memiliki 95% kesamaan perangkat lunak dan 70% kesamaan perangkat keras dengan radar F-35 generasi terbaru ini Secara keseluruhan Lockhead Martin menyediakan pemindahan teknologi dirgantara canggih yang lengkap dan terbukti serta rencana transisi dari generasi keempat ke generasi kelima Nah bagaimana menurut kalian bos? Cukup sekian video kali ini Untuk para pengawat militer abal-abal khususnya kaum mendang mending Sukhoi silahkan berikan pendapat kalian Terima kasih dan salam baku pukul Eh ma bos, baku hantam maksudnya Terima kasih telah menonton!